halo halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi speaker di laptop video 11 itu pecah-pecah atau bunyinya itu kerset kerset di bagian kanan atau kiri nah tutorial ini bisa kalian gunakan bagi kalian pengguna speaker laptop atau speaker eksternal dari laptop kalian jadi kalian yang punya speaker eksternal terus ditanjemkan ke laptop kalian bisa pakai cara ini nah untuk itu bagaimana cara mengatasinya langsung saja ke caranya langkah pertama silakan kalian buka device manager caranya kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silakan kalian kalian menuju ke driver sound video and game controller nah disini kalian pilih saja panahnya terus kalian cek dulu kalian menggunakan speaker apa caranya klik ini ya klik ini terus kalian klik ini nah disini ada tulisan realtech r-audio disini juga ada realtech r-audio jadi kalian sesuaikan dengan nama speaker laptop kalian nah karena disini nama speaker laptop saya itu realtech r-audio maka disini tulisannya realtech r-audio ini ya speaker laptopnya kalau ini adalah speaker headphone nah karena disini saya menggunakan speaker laptop jadi tulisannya speaker realtech r-audio jadi kalian tidak sok patir kalau yang namanya beda karena setiap laptop itu pasti namanya beda-beda setiap device itu menamanya pasti beda-beda jadi kalian sesuaikan saja nah jika sudah silakan kalian klik kanan realtech r-audio di bagian driver sound video and game controller kalian klik kanan realtech r-audio kemudian kalian pilih update driver nah setelah pilih update driver silakan kalian pilih browse my computer for driver kemudian kalian pilih ini let me pick setelah itu kalian pilih update and driver yang paling terbaru nah disini update and driver yang paling terbaru itu tanggal 29 bulan 6 2021 jadi saya pilih yang ini nah Kak di saya kok cuman ada satu ya enggak papa kalian pilih yang itu aja jika sudah dipilih silakan kalian klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi selesai silakan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian klik kanan realtech r-audio lagi kemudian kalian pilih update driver nah di langkah kedua ini pastikan kalian terkoneksi dengan jaringan internet laptop kalian ya jadi jangan sampai kalian tidak tidak terkoneksi dengan jaringan internet jadi sambungkanlah laptop kalian dengan Wifi terdekat kalian nah jika sudah disambungkan silakan kalian pilih search automatically for driver dan klik saja dan tunggu hingga proses instalasi selesai nah jika proses instalasi sudah selesai silakan kalian close saja device managernya dan silakan kalian restart laptop kalian Nah setelah kalian restart silakan kalian cek apakah speaker kalian itu masih bunyi keresek atau tidak cara ngeceknya gimana silakan kalian putar musik saja di laptop kalian dan cek apakah masih keresek atau tidak nah tapi kalau misal masih keresek kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal sudah sembuh laptop kalian sudah tidak tidak ada bunyi keresek atau pecah kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya nah langkah ketiga silakan kalian buka kontrol panel caranya kalian klik menu search nah disini tulis saja kontrol panel nah disini ada kontrol panel kalian klik saja nah kemudian di bagian Vue nya kalian ubah menjadi large nah jika sudah silakan kalian pilih menu sound nah maka akan muncul tulisan seperti ini atau muncul pop-up seperti ini nah jika sudah karena kalian tadi menggunakan seperti laptop maka disini tulisannya speaker tapi kalau kalian menggunakan headphone maka disini tulisannya headphone kalau kalian itu menggunakan Bluetooth maka disini akan tulisannya itu adalah headphone atau speaker Bluetooth seperti itu nah jika sudah silakan kalian klik speaker yang kalian gunakan klik saja satu kali klik kiri nah kemudian setelah itu kalian pilih configure nah di bagian ini silakan kalian tes speaker mana yang kalian itu bunyinya itu kereset-kereset sebab kita tes saja kita klik ini tes kalau kalian masih kurang jelas kalian bisa klik tes lagi dua kali nah misalkan disini laptop saya itu yang keresek itu speaker yang bagian kanan yang bagian ini ya Nah setelah itu kalian close saja ini nah juga sudah silakan kalian klik lagi klik kiri menu speaker kemudian kalian pilih properties nah kemudian kalian pilih menu level nah di level ini pastikan ininya diseratusin ya Nah kalau udah diseratusin level volumenya silakan kalian pilih menu balance nah jika sudah muncul seperti ini silakan kalian sesuaikan saja kira-kira tadi kan yang keresek misalkan speaker yang bagian kanan nih kalian sesuaikan saja nih misalkan disini diganti ke angka puluh nah terus kalian muter musik atau video terus jika ternyata udah gak keresek tapi mungkin spek dengan sebelah kanan itu masih terasa kecil kalian bisa naikkan sedikit demi sedikit misalkan misalkan 40-an pokoknya 40 disini ya misalkan 40 terus kalian putar lagi Apakah disitu masih keresek atau tidak misalkan sudah tidak keresek tapi kok masih kecil kalian bisa naikkan lagi dikit misalkan di 66 nah di 66 itu ternyata ada bunyi keresek sedikit nah kalian bisa turunkan dikit aja misalkan 46 deh misalkan nah ternyata di 46 itu sudah pas jadi itu sudah tidak ada keresek dan suara itu tetap jelas nah jika sudah seperti ini kalian klik Oke saja nah jadi yang keresek itu kalian sesuaikan saja dengan kondisi laptop kalian karena setiap kondisi kondisi laptop kalian itu berbeda-beda jadi kalian sesuaikan saja jadi tidak harus sama kadang ada yang mungkin yang disini enam itu masih keresek jadi kalian harus dinolkan gitu nah jadi setiap kasus itu beda-beda jadi kalian sesuaikan saja dengan kondisi laptop kalian jika sudah kalian klik Oke nah jika sudah klik Oke silahkan kalian menuju ke menu advance nah di menu advance ini silahkan kalian menuju ke default format di default format ini silahkan kalian pilih yang bitnya itu paling kecil nah disini bit yang paling kecil adalah 16 bit dan hasilnya itu yang paling kecil 44100 jika sudah silahkan kalian klik apply dan oke nah jika sudah diklik apply atau oke silahkan kalian menuju ke communication nah di communication 80% ini pastikan kalian pilih yang 80% jadi kalau semisal disini ada do nothing kalian pindah ke 80% kalian pilih yang 80% jadi jangan sampai kurang dari 80% misalkan 50% itu jangan jadi pastikan 80% nah jika sudah silahkan kalian klik Oke dan silahkan kalian close nah juga sudah silahkan kalian restart laptop kalian dan jika sudah di restart silahkan kalian cek apakah peker kalian masih kerset atau tidak kalau semisal masih kersetak kemungkinan itu kerusakan ada pada hardware kalian atau pada laptop kalian jadi speaker kalian itu mengalami kerusakan mungkin karena dulunya pernah terjatuh atau kalian itu terlalu over menggunakan volume itu misalkan kalian terlalu keras menggunakan volume laptop kalian sehingga dia mengakibatkan laptop kalian itu akarnya mengalami kerusakan atau lain sebagainya perceive dari Google Peng penyebabnya nah kalau semisal penyebabnya seperti itu kalian bisa bawa ke service center Terdekat kalau semisal laptop kalian itu HP kalian bawa ke Service Spotenen smartphone trailer Those klien itu Lenovo kalian bawa ke service center Lenovo kalau let JOHN item AS Belle bawa ke service center ada healthcare laptop kalian itu ah possible Kalian bisa Bawapoint slave centre Toshiba Nah seperti nanti itu aja nah jalan terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe maka channel ini akan semain berkembang dan kalian akan terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih